Untuk membahas soal sampah yang tidak pernah ada habisnya ini, sudah bersama kami di CNN Indonesia Connected, Manager Kampanye Perkotaan dan Energi Wahana Lingkungan Hidup, Dwi Sawung. Selamat malam, Mas Dwi. Selamat malam, Mbak. Mas Dwi, tadi informasi sebelumnya tim liputan CNN Indonesia menemukan ada muara sampah impor di Tepa Burangkeng, Bekasi. Padahal secara tegas negara melarang sampah impor masuk ke Indonesia. Bahkan tadi dari KLHK sudah tahu begitu modus operandinya. Tapi apa mata rantai mana yang salah di sini? Mas Dwi? Sebenarnya kayak dari ketika dia mengizinkan impor ya, walaupun impornya sampah kertas ataupun plastik jenis tertentu, tapi tetap saja dia bisa masuk gitu ya. Karena memang kan pemeriksaannya selama ini ada di jalur hijau ya, jadi dia tidak diperiksa di pelabuhan gitu ya, dia di surveyor di luar negeri sana gitu ya, yang meriksa di sana gitu. Dan kita nggak tahu benar-benar diperiksa atau nggak gitu ya. Nah begitu masuk ke Indonesia ya akhirnya, apalagi semenjak Cina berhenti mengimpor sampah plastik, ya sudah akhirnya sampah plastik segala macam bentuk masuk ke Indonesia lewat izin keran impor yang diizinkan oleh Kementerian Perdagangan. Oke. Kalau kita berkaca dengan tagar stop sampah plastik atau kampanye stop sampah plastik, ini rasanya nggak tahu, saya melihatnya ini hanya menyentuh kawasan atau menyentuh lingkungan urban, begitu sedangkan pengepul atau pemulung justru kayaknya diuntungkan nih dengan sampah plastik impor lagi. Dan katanya masih bernilai jual tinggi. Ada urusan perut di sini kalau kata KLHK tadi. Mendapat dari Mas Dwi? Kalau saya bilang, sebenarnya nggak juga ya. Kalau misalnya itu ada, itu kan mereka hanya dari sampah impor ya. Ada sampah lokal juga gitu ya. Ketika mereka mendapat sampah impor, sebenarnya yang sampah lokalnya jadi tidak bernilai gitu. Itu yang kita, kira-kira jadi tempat sampah orang lain, sementara sampah kita tidak bisa kita kelola gitu. Itu yang sangat kami sayangkan sebenarnya ya. Kan mereka sebenarnya kalau misalnya berhenti dari yang impor, kan masih ada yang lokal gitu ya. Nah, gara-gara yang impor inilah sebenarnya yang lokal jadi menurun ke arah recyclingnya jadi turun gitu ya. Akhirnya ya orang jadi malas gitu ya. Karena bersaing dengan impor, dengan dari sananya nyaris gratis gitu ya. Dengan kualitas yang lebih bagus, lebih bersih gitu dibandingkan yang lokal. Akhirnya yaudah yang sampah lokal jadi mengalir ke laut, ke sungai, dan ke kebun-kebun, ke tempat teman-teman aja gitu. Oke. Tapi kalau kita berbicara soal tagar stop kemasan plastik, stop sampah plastik ini jadi trending topic, sekarang sebetulnya ajakan seperti ini efektif nggak sih? Efektif ya, yang kita baru berhasil stop kan baru yang sekali pakai lah ya. Seperti yang kantong kresek gitu ya. Sedangkan kantong kresek kan angka recycle-nya sangat rendah sekali gitu ya. Kan masih banyak jenis plastik lain, ada ratusan jenis plastik lain yang masih bisa dipakai oleh industri, ataupun industri recycle gitu ya. Kita memang harus perlahan-lahan memang untuk menghentikan plastik. Dan kan baru kampanye sekarang baru yang sekali pakai ya. Sedotan, kemudian kantong kresek gitu ya. Belum ke yang plastik yang lain-lain. Tapi kampanye gaya hidup sehat dengan tidak menggunakan plastik sebetulnya sudah lama begitu dicanangkan, sudah lama digembar-gemborkan. Alasan apa yang kemudian membuat kesadaran masyarakat sepertinya rendah begitu selalu jadi alasan ini? Kalau saya lihat kampanye-nya enggak baru-baru ini aja ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat di generasi yang lebih muda, justru kampanye-nya justru masif gitu ya. Anak-anak milenial atau yang lebih muda lagi gitu ya, belasan tahun atau dua puluhan, itu justru lebih banyak yang mereka yang menolak plastik gitu ya. Bahkan mereka bawa makanan sendiri, kemudian menolak kalau misalnya disediakan plastik gitu ya. Mereka bawa wadahnya sendiri gitu, sudah banyak sebenarnya. Justru yang sebenarnya memang yang generasi yang agak lebih tua, ini yang sudah, ya mereka sudah kecanduan plastik lah istilahnya gitu ya. Itu yang memang yang sulit sih sebenarnya. Jadi catatan Walhi, selain yang lebih muda yang sadar dengan stop kemasan plastik, daerah atau wilayah perkotaan dan daerah begitu, desa, desa juga bisa dikatakan tidak sadar dengan ini? Sudah sulit lagi ya, desa karena dulu mereka kan tidak pakai plastik gitu ya, dan model membuangnya tuh masih seperti dulu ketika mereka misalnya pakai daun atau pakai kemasan yang lebih ramah lingkungan gitu ya, dibuang ke kebun jadi kompos gitu ya. Nah sekarang mereka pakai plastik gitu ya, dibuang ke kebun nggak jadi kompos. Nah ini jadi masalah sebenarnya. Banyak di pedesaan dan Indonesia yang jadi masalah seperti ini. Jadi masih banyak sekali. Konsumsi plastiknya tinggi, tapi masih menganggapnya sama seperti wadah yang dulu gitu. Oke, jadi usahanya masih harus lebih banyak lagi untuk sadar atau menyadarkan teman-teman yang lain begitu ya, untuk stop kemasan plastik. Mas Dwi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected.